Kembali bersama kami, pemirsa Islam meminta umatnya untuk memperhatikan kehalalan pangan dan non-pangan yang dikonsumsi. Syarat halal haram sangat penting untuk selalu kita perhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita, terhadap kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan Anda? Halal Corner sebenarnya adalah sebuah komunitas di mana kami mempunyai tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya halal dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa kami mempunyai moto halal is my way. 5 tahun yang lalu awalnya karena kami peduli kepada masyarakat yang ternyata banyak yang masih belum aware tentang halal, terutama kepada makanan. Kalau dari sisi agama kan dijelaskan ya, seperti ibadah kita, sholat kita tidak diterima, kemudian puasa kita tidak diterima, banyak ya. Oleh karena itu kami hadir di masyarakat untuk memberikan solusi ke mereka. Kan banyak juga yang masyarakat beli gula itu yang curah, yang tidak kemasan yang di supermarket misalnya. Nah itu kan ada dua jenis ya, gula itu ada yang gula yang coklat, ada yang putih. Kalau biasanya kalau ibu-ibu bilangnya kalau coklat itu lebih manis gitu. Nah sebenarnya kita kasih solusi ke mereka. Lebih baik untuk memilih gula yang warna coklat karena ternyata itu lebih aman. Karena yang putih itu, yang curah ya, yang putih itu biasanya diputihkan dengan karbon arang. Arangnya itu dari tulang, tulang binatang. Nah itu kita tidak tahu binatangnya apa. Kami mempunyai cara menyampaikan da'oh halal ini melalui medsos seperti Twitter, Instagram, kemudian di Facebook juga ada. Kami mengedukasi anak-anak untuk memperkenalkan tentang halal. Seperti mereka kan kalau misalnya mau membeli makanan atau jajan gitu, makanan seperti apa yang harus dibeli gitu. Kemudian kita juga mengadakan sebakul yaitu sebar kuas halal di mana targetnya adalah para pedagang. Pedagang kaki lima yang mereka melakukan usahanya dengan menggunakan kuas. Biasanya mereka menggunakan kuas yang terbuat dari bulu binatang. Nah itu kita tidak tahu bulu binatangnya itu binatangnya apa, kita tidak tahu ya. Kita berikan solusi, kita minta kuasnya, kemudian kita kasih, kita ganti dengan kuas sintetis. Setelah gabung di halal korner, banyak ilmu masih yang saya dapat, lebih khusus tentang halal ini. Dan tentunya yang paling penting itu gimana caranya kita, cara ngecek suatu produk itu halal atau tidak. Dengan kita melihat ada logo halal, kemudian ada nomor serinya, kita bisa ngecek dari situ. Pertama tuh dari Twitter, ngelihat ada info-info halal gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk join tahun 2016, karena kita udah di dalam halal korner, jadi makin tahu. Kalau misalkan tentang kosmetik sama hijab, tadinya juga gak kepikiran ya. Tadinya kan kita halal itu kan makanan doang gitu. Ternyata yang non-food, non-makanan juga ada harus sertifikasi halal.